Dikabarkan oleh Kanal 13, sedikitnya satu orang tewas dan seorang lainnya terluka ketika badai tornado melanda Indiana Selatan, Amerika Serikat, Minggu, 25 Juni 2023. Dinas Cuaca Nasional di Indianapolis menugaskan tim survei ke wilayah Johnson, Davies, Martin dan Monroe untuk melihat dampak kerusakan yang disebabkan oleh typhoon tersebut. Sebuah rumah di Martin County, Indiana, yang terletak sekitar 100 mil barat daya Indianapolis hancur serta menewaskan seorang pria penghuninya. Tornado juga dilaporkan menghantam Greenwood di Johnson County, yang mendorong mantan wakil presiden dan calon presiden saat ini, Mike Pence, untuk menyampaikan bela sungkawa secara online. Pemadam kebakaran setempat meminta penduduk Greenwood untuk menghindari daerah yang terkena dampak badai dan diminta untuk berkendara dengan hati-hati. Sedikitnya 75 rumah rusak di Burgersville saat tornado menghantam sekitar pukul 16.15 waktu setempat. Di Monroe County, aparat setempat mengatakan sekitar 10 bangunan rusak diterjang puting beliung dahsyat itu.